Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Salah satu ahli waris korban kecelakaan lain RJT 610 menceritakan bagaimana awal mula pihak Boeing memberikan dana CSR untuk dikelola oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Selama dana itu dikelola oleh ACT, pihak ahli waris mengaku tidak pernah menerima laporan berkala terkait peruntukan dana CSR dari pihak Boeing. Berikut wawancara Tim Metro TV dengan Jubir Perwakilan Keluarga Korban Lain R Anton Sahadi. Saya meminta bahwa Kapolri dalam hal ini dari Pak Kapolri untuk menindak tegas jika memang itu disinyalir dana tersebut diselewengkan atau seperti apa. Mengingat para ahli waris itu sekitar ada 68 ahli waris itu menunjuk dan meminta pihak ketiga itu sesuai dengan perintahan Boeing dana bantuan kegiatan sosial atau bagi yang terdampak sehingga dana tersebut benar-benar terserap tersampaikan ke pihak yang tepat gitu atau yang membutuhkan sesuai dengan permintaan dan keteria yang sudah menimbulkan oleh Boeing. Terkait dengan pemberian CSR itu nominalnya nyaris apa sekitar 2 miliar atau satu orang penumpang itu, itu memang secara teknis dari Boeing itu tentu membuat kayak semacam email atau notifikasi ke masing-masing para ahli waris. sehingga semua dana tersebut mengalir atau masuk ke yayasan atau rekening yayasan yang ditunjuk oleh pihak warga atau keluarga amargumini dan amargumat, ya tentu mereka juga mengetahui bahwa dana itu sudah masuk ke situ. Hingga memang teknisnya seperti apa itu masing-masing para ahli waris sudah melakukan kesepakatan masing-masing antara ahli waris dan pihak yayasan dalam hal ini ACT yang 68. Misalkan 68 itu masuk ke yayasan ACT yang sisanya itu ada juga masuk ke yayasan keluarga korban GT610 itu sendiri. Jadi ini saya kasih contoh, contohnya misalkan keluarga korban ini memiliki yayasan ada di pangkal binang, berkanker di pangkal binang, itu adalah bagian dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh para ahli waris ini untuk menerima dana bantuan tersebut dari BOI sehingga dana tersebut bisa diserap atau bisa disalurkan kepada orang yang tepat. Nah ini masing-masing nih, para ahli waris ini membuat RAB, membuat rancangan belanjaan segala macam, atau membuat agenda pembagian sembako misalkan 3.000, saya kasih contoh 3.000 sembako misalkan. Satu paket itu misalnya harganya 300.000, itu akan ditotal berapa, lalu pihak ahli waris ini menunjuk, mengasih tahu ke pihak yayasan bahwa dana tersebut tolong ditransferkan langsung ke toko itu. Ada yang memang mungkin belum tepat atau belum pas, mengingat misalkan saya kasih analogi lagi ya, saya kasih contoh lagi, misalkan keluarga, almarhumah, si Bulan ini mengajukan, meminta ke ACT untuk merenovasi misalnya sekolah, atau membuat bangunan gedung atau lab seperti apa misalnya. Nah speknya A, kualitasnya A, tapi realisasinya C, kayak gitu. Nah hal-hal inilah tentu saya pikir ini semua para ahli waris tentu punya pemikiran yang sama, mereka punya harapan apa yang sudah menjadi kesepakatan awal ketika misalnya rencananya A, targetnya A, ya tentunya hasilnya juga A, jangan sampai apa namanya itu dalam tanda petik. Dana tersebut disunat atau dipangkas sehingga tidak mengendepankan kualitas. Jadi apa namanya itu sangat disayangkan saja.